Prenic Healing Prenic Healing adalah suatu sistem energy healing Dimana sebetulnya sudah ada Ancient Healing itu kan sudah ada dari zaman beribu-ribu tahun yang lalu Dari bumet, dari butan, zaman dahulu Cuman di Prenic Healing itu disimplified Sehingga setiap orang bisa belajar hanya dalam 2 hari Jadi dia menggunakan sistem cookbook approach Jadi misalkan, kenapa ini keluhannya, oh sakit migraine Buka halaman segini, oh cakra yang dibersihkan adalah ini, ini, ini Sehingga seperti konsep memasak, setiap orang bisa melakukannya sendiri dari rumah Sistem ini disimplified oleh guru kita Namanya adalah Grandmaster Chowkoswi Beliau adalah dari Manila Saat ini beliau sudah meninggal Sudah meninggalkan tubuh fisiknya Semua pekerjaannya dilanjutkan oleh Disciples Kalau kita di Ubud Prenic Healing Center Setiap hari Rabu jam 5.30 Kita ada free meditation Itu open for public Jadi setiap orang yang memang mencari kedamaian batin Atau hanya ingin belajar meditasi Atau hanya ingin relaksasi Bisa datang otogaku Setelah itu kita lanjutkan dengan free healing service Itu bagi yang mempunyai keluhan, baik keluhan fisik Mulai dari pegel-pegel sampai depresi Boleh datang untuk mencoba Rata-rata kalau ditanya sih semuanya feeling better after one treatment Jadi dalam 2 hari bisa belajar yang namanya Basic Prenic Healing Pulang dari sana kita sudah bisa mengobati penyakit ringan Penyakit ringan seperti flu, demam, batuk, sakit penggorokan, menstruation cramps, bloated, sakit perut, diare, dan sebagainya Tapi ringan ya Nah kemudian ada yang namanya tingkat lanjut atau advanced course Itu 2 hari lagi Dimana partisipan bisa mengobati penyakit yang lebih berat Jadi seperti cancer, autoimmune itu perlu level 2 Jadi istilahnya seperti yang pertama basic ini dokter umum Yang 2 hari lagi itu dokter spesialis Kemudian kita sarankan ambil 1 hari lagi biasanya Itu namanya psychotherapy Itu untuk mengobati penyakit psikis Jadi karena semua penyakit itu faktor emosi itu berperan 80% biasanya Jadi kalau emosinya disembuhkan biasanya bisa disembuh dari akarnya Nanti begitu masuk Basic Prenic Healing Class Diajarin untuk merasakan energi dengan tangan kita Kemudian diajarin untuk melihat energi Setelah satunya perana udara Jadi ternyata kalau di kota dan di pegunungan perana udaranya beda Kalau di pegunungan, di tempat yang masih alami perana udaranya jauh lebih banyak Karena itu kesembuhan lebih gampang di sana Dibandingin di kota yang banyak polusi terlalu banyak orang dan sebagainya Kemudian tubuh energi, aura Itu juga bisa dilihat sekilas Kenapa kita sebaiknya belajar Pranic Healing? Pranic Healing itu Itu change my life Bukan hanya karena kesehatan kita meningkat saja Tapi ternyata mengetahui lebih banyak tentang energi itu Mengubah kualitas hidup kita menjadi lebih baik Tidak hanya dari kesehatan Tapi ternyata bagaimana mempunyai aura yang bersinar Itu ada hubungannya dengan character building Jadi ternyata kalau mau auranya bersinar tapi bohong Suka berbohong dan suka mencuri gak bisa Karena bertentangan Jadi energi itu sangat erat kaitannya dengan hukum alam Yang ternyata nyambung ke character building Yang ternyata nyambung ke spiritualitas Padahal kelihatannya kayak tidak berkaitan Tapi sebenarnya Pranic Healing is a bridge to spirituality Dari situ sebenarnya pintu masuk Orang diajari untuk menyembuhkan diri sendiri Kemudian orang lain Kemudian masyarakatnya di luas Yang akhirnya untuk apa? Supaya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya Itu bisa didapat dari melayani orang lain Akhirnya semua menuju ke situ Terima kasih